Pegawai bangunan ini sedang bekerja Terus Kang Mandor disana memberi tanda sudah waktunya untuk makan Mereka semua dikasih masing-masing box makanan Tapi ada satu pegawai yang gak pake helm Terus disuruh tuh pegawai tersebut pake helm sama si Kang Mandor Akhirnya dikasih pake helm Helmnya buat apa? Nah kalau misalkan makanan jatuh dari atas Dia itu bisa aman Pegawai satu, pegawai dua, sama pegawai ketiga yang di atas tuh Ngejatuhin makanan Aman kan tuh kena kepala dia Eh pas pegawai keempat yaitu King Kong Ngejatuhin makanan juga Tapi dia malah metong karena makanan itu gede dong Guys orang-orang ini lagi ngikutin kuis gitu Terus disini tuh segmennya harus milih nomor satu sampai nomor tiga Si cowok milih nomor satu akhirnya dia dapet hadiah mobil Sekarang bagian peserta satu lagi yaitu yang cewek Yang cewek tinggal pilih dua nomor Nomor dua atau nomor tiga Tapi dia tuh bingung Mau pilih nomor dua atau nomor tiga Nomor dua atau nomor tiga Akhirnya dia pilih yang nomor tiga Tapi ternyata nomor tiga itu Dalamnya itu ada orang yang lagi BAB guys Waduh Si Kang Mandor ini lagi ngawasin yang bikin jembatan Terus saat jembatannya udah diturunin Dia tes tuh Ah dia rasa jembatannya udah kuat Dia coba-coba tuh kan Akhirnya setelah itu dia memanggil pemerintahan disana untuk ngeresmiin tuh jembatan Dipasangkan pita buat digunting Dia kasih tuh gunting sama si Bapak itu Terus yang digunting eh malah tali yang ngeket dia Dianya malah lompat Akhirnya jatuh Di malam yang indah ceritanya sepasang kekasih ini Lagi berduaan ngelihatin bintang-bintang di langit Ada beberapa bintang yang jatuh Bahkan banyak dari itu bintang yang jatuh Si cewek nunjukin tuh bang Ada bintang yang jatuh Karena suasana yang romantis itu Si cewek dan si cowok mau ciuman Tapi tiba-tiba ada bintang yang nyamber kepala si cowok Guys pria ini lagi mencuri nih di pasar Tapi dia itu ketahuan sama penjaga disana Akhirnya dia itu diadili lah Ceritanya dia mau dipenggal dan disaksikan oleh raja serta ratu disana Tapi dia itu memohon untuk tidak dipenggal Raja tegas pokoknya tidak ada tawar-menawar Terus si pria ini memohon lagi Dengan membawa anak dan istrinya Sang raja nunjuk Dia juga punya istri Terus tiba-tiba mereka bertiga itu menangis Raja juga mau nunjuk Tapi lihat sang ratu juga menangis Dan akhirnya semua orang disana itu menangis Terus si pencuri dan keluarganya ini Akhirnya dibebaskan guys Tapi tiba-tiba sang raja menyadari Kalau dia itu habis dicuri Semua perhiasan dan juga mahkotanya guys Jadi disini apakah sang raja ini bodoh Atau pencuri ini yang kepinteran guys Sampai jumpa di video selanjutnya